selamat menikmati 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 petani bawang merah tidak usah terburu-buru untuk olah lahannya siapkan lahan bawang merah yang benar untuk hasil yang maksimal kunci sukses berbudidaya bawang merah adalah olah lahan yang benar bibit yang berkualitas dan perawatan yang baik kultifator kwik cakar baja mini ini dengan beragam fungsi seperti mencacah tanah menyiangi gulma dan membuat gulutan atau bedengan ukuran yang pas membuat mampu melakukan pekerjaan diparit bedengan yang sempit dengan material gearbox terbuat dari besi cor pilihan dan stabil saat dioperasikan lalu ketinggian setang dapat diatur untuk menyesuaikan keadaan lahan produk kultifator ini diproduksi di Indonesia lo sobat jadi suku cadang mudah didapatkan nah berikut spesifikasi kultifator kwik cakar baja mini motor penggerak menggunakan mesin Honda GX160 jenis motor menggunakan empat langkah yaitu netral maju 2 gigi dan mundur 1 gigi volume silinder 163 CC sistem pendingin dengan udara kapasitas tanki bahan bakar 3,1 liter jenis bahan dan bakar bensin kapasitas minyak pelumas 0,58 liter sistem penyaring udara tipe basah atau dual tipe kecepatan maju 2 kecepatan dan mundur 1 kecepatan transmisi kombinasi rantai dan gear olid transmisi olid sea 90 kopling utama van bell bergerigi dan puli penegang diameter enjin puli 76 mm diameter main puli 162 mm dan berat motor penggerak dengan roda karet 59 kg sistem starting recoil atau dengan ditarik dan untuk cakar baja menggunakan quick main rotari blade B cakar baja kedalaman cakar baja ini bisa mencapai 20 cm dan lebar kerja kurang lebih 75 cm berat cakar baja 20 kg nah untuk harga baru berkisaran antara 12-14 juta per unit gimana sobat ada yang yang rencana untuk beli untuk sobat tani yang lahannya luas mungkin bisa direkomendasikan untuk membeli kultifator ini dan juga bisa disewakan untuk petani bawang merah yang lainnya loh kalau di tempat saya Hai penyewaan kultifator plus operator biasanya berkisaran harga 200-300 ribu per lahan dengan luas 1600 meter persegi nah jadi cocok untuk sampingan usaha di kampung nah sobat demikian ulasan tentang kultifator dan pengolahan lahan bawang merah tonton juga video traktor mini dengan menggunakan mesin pemotong rumput jangan lupa like comment dan subscribe channel sidotani tv dan bagikan ke petani yang lainnya ah akhirnya kelar juga nih sudah kelihatan rapi sekarang udah kelihatan rapi itu rumputnya juga udah mulai hilang tinggal yang pinggir pinggir doang besok disemprot remokson sudah selesai oke segala video yang kami buat adalah versi kami sebatas pengalaman dan pengetahuan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan semoga video kami bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum selamat menikmati